Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Tutuah Rialin di video kali ini saya akan berbagi sedikit yaitu cara menghilangkan background pada stempel hasil scanan oke, untuk menghilangkan backgroundnya sangat mudah sekali kita tidak perlu menggunakan software Adobe Photoshop namun kita hanya menggunakan Microsoft Office 2010 jadi kalian harus menggunakan minimal Microsoft Office 2010 jika komputer kalian menggunakan Microsoft Office 2007 maka tidak bisa karena fiturnya berada di minimal Microsoft Office Word di 2010 oke, mari kita mulai tutorialnya silakan kalian buka Microsoft Wordnya selanjutnya kita pilih menu Insert, Picture kemudian kita cari folder di mana hasil stempel scanannya disimpan, silakan kalian Insert oke, ini dia langkah pertama yaitu pilih menu format atau klik double pada gambar scanan stempelnya maka akan muncul menu format kemudian pilih yang bagian Remove Background di pojok kiri atas seperti ini kemudian silakan kalian penuhkan agar stempelnya akan muncul semua seperti ini selanjutnya untuk menghilangkan background putihnya disini ada menu Mark Area to Remove silakan kalian klik kemudian silakan kalian drag atau klik pada bagian latar belakang putihnya seperti ini silakan kalian hilangkan satu persatu dan perlahan-lahan sampai background putihnya hilang seperti ini Prime silakan saya pihannya Hai Oke jika sudah seperti ini kita lihat ada bagian garis yang ikut terhapus untuk mengembalikannya silahkan kalian pilih menu mark area to keep silahkan kalian klik pada bagian yang ingin dimunculkan ke seperti ini masih ada sisa putih-putihnya nanti kita akan rapikan silahkan kalian klik pada tulisan stempelnya oke seperti ini untuk melihat hasilnya silahkan kalian klik keep change Oke selanjutnya kita edit lagi kemudian kita hilangkan pada bagian yang putih-putih yang masih tersisa silahkan kalian pilih mark area to remove Oke jika sudah rapi seperti ini silahkan kalian klik keep change Oke hasilnya akan seperti ini selanjutnya silahkan kalian letakkan pada bagian dimana stempel ini berada kita coba sebagai contoh di surat seperti ini kemudian silahkan kalian copy saja klik gambarnya klik kanan dan pilih copy kemudian kita paste di sini klik kanan kemudian pilih paste Oke seperti ini kemudian untuk mengaturnya agar lebih rapi klik double kemudian pilih menurop text kemudian pilih in front of text seperti ini Oke selanjutnya kita kecilkan selanjutnya kita tempel di sini oke maka hasilnya seperti ini menjadi lebih rapi Oke demikian tutorial singkat kali ini jika video ini bermanfaat buat kalian silahkan kalian subscribe like dan komen dan sekiri wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati en-tolak selamat menikmati